Selamat malam, shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam saat teduh KWC Maranatha GKC Saman Keratinan pada malam hari ini. Harapan saya, saudara sekalian dalam keadaan sehat, sukacita berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang kami sembah kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kamu bersyukur untuk segala berkat dan kemurahanmu di sepanjang hari ini. Segala kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beraktivitas di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami telah menyediakan waktu dan hati kami untuk mendengarkan firmanmu. Roh Kudus kiranya menolong kami agar kami dapat mengerti akan firmanmu dan taat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya ambil dari Yakubus 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Saudara-saudara yang terkasih, saat teduh malam hari ini, saya beri judul Menang karena Sabar. Arti kata sabar, menurut Wikipedia, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Saudara-saudara yang terkasih, contoh sabar ketika kita melihat orang yang rela antri, walaupun itu panjang, dia mau disiplin antri, itu menunjukkan sikap sabar. Ketika orang bisa menahan diri, walaupun di depannya orang emosi dan marah-marah kepadanya, itu juga sabar. Contoh lain, ketika sedang menanti dan yang dinanti tidak kunjung datang, Tetapi orang ini bisa tenang, itu juga menunjukkan sabaran. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa orang harus sabar? Yang pertama, sabar adalah salah satu karakter Allah. Karena itu, orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang menyembah Allah di dalam Kristus Yesus, dipanggil untuk hidup sabar. Karena sabar adalah salah satu buah roh. Yang kedua, sabar membuat orang tekun dan bisa menahan diri atau menguasai diri. Contoh, petani yang dengan tekun merawat tanamannya dan sabar menanti masa panen. Kemudian, contoh lain, orang yang sabar bisa menahan diri, walaupun berhadapan dengan orang yang sangat menjengkelkan, atau kemarahan orang lain. Sehingga, dia tetap bisa menjawab dengan sopan dan rendah hati, dan tidak terpancing emosi. Yang ketiga, sabar membuat orang jadi kuat dalam situasi yang tidak nyaman, bahkan situasi yang sangat menekan atau di dalam penderitaan. Dia bisa kuat melewati masa yang sulit karena berpengharapan pada Tuhan. Dan yang keempat, sabar itu menyelamatkan. Karena kesabaran Allah, maka manusia tidak dihukum mati karena segala dosa dan pelanggarannya. Tetapi diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Begitu juga, kesabaran kita bisa menyelamatkan orang lain dengan mengampuni kesalahannya dan tetap mendoakan dengan penuh kasih. Saudara-saudara yang terkas, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah kita melakukan semuanya itu. Tetapi itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Dan saya yakin, kalau kita memiliki kesadaran akan arti sabar itu. Kalau kita memiliki kesadaran bahwa sabar itu adalah salah satu buah roh, maka kita akan berusaha untuk melakukannya. Walaupun hal itu tidak mudah, walaupun hal itu sangat menyakitkan, walaupun hal itu dalam melakukan kesabaran, kita harus memendam harga diri kita. Kita harus mengosongkan diri, supaya kita dapat bersikap sabar terhadap orang yang menghina kita, terhadap orang yang berkata-kata yang tidak baik terhadap kita. Kesabaran perlu kita latih, terus menerus kita latih, pasti kita akan sering gagal. Tetapi mari terus kita lakukan, bagaimanapun keadaannya. Kita sadar bahwa kesabaran itu, bahwa sikap sabar itulah yang menyelamatkan. Sikap sabar itu yang memenangkan pertandingan iman kita. Karena hanya orang-orang yang sabar, orang-orang yang tekun, melayani Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan, itulah yang akan memperoleh kemenangan. Rauh kudus kiranya menolong kita untuk memenangkan kehidupan dengan sabar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pengajaranmu pada malam hari ini. Supaya kami boleh hidup dengan sabar. Kami boleh melakukan itu dengan penuh kesadaran. Dalam keadaan yang sulit. Dalam keadaan yang berat. Dalam keadaan apapun Tuhan. Rauh kudus menolong kami untuk kami mampu melakukan sabar ini. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami. Yang saat ini mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin dalam pergumulan kehidupan yang berat. Mungkin dalam situasi yang sulit yang harus dihadapinya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kesabaran. Agar saudara-saudara kami dapat melewati semuanya itu dengan sabar. Dengan penuh percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menolong. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kamu percayakan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepadamu. Dan biarlah hidup kami ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Inilah saat teduh malam hari ini. Sampai jumpa di dalam saat teduh yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa di dalam saat selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di dalam saat selanjutnya.